PEMANASAN Setelah dua malam berlayar, tak terasa kapal kami telah bersandar di pelabuhan Sihanokville, Kamboja. Pagi ini sebelum memulai aktivitas di kota, saya memilih untuk olahraga secenyak di atas kapal. Merasakan udara pesisir kota Sihanokville sambil pemanasan seperti ini. Rasanya amat segar seakan menghirup udara baru. Ada banyak pilihan fasilitas olahraga. Saya bisa memanfaatkan dek atas kapal kristal sebagai jogging track saya pagi ini. Dilanjutkan bermain tenis bersama teman-teman peserta krus lainnya. Atau bagi Anda yang lebih memilih berenang, swimming pool di dek tengah juga bisa Anda gunakan. Menambah kesegaran untuk memulai hari. Kapal kami mampir di kota pelabuhan Sihanokville, Kamboja. Sampai juga kita di Sihanokville, Kamboja. Kota ini memiliki beberapa ikon tempel yang kerap dijadikan tempat wisata. Namun, perjalanan kami di Sihanokville ini ialah untuk mengunjungi salah satu panti asuhan. Sampai juga kita di salah satu rumah sosial di Sihanokville. Jadi salah satu program yang ditawarkan oleh Crystal Cruise. Selain juga berlayar, enikmatifasitas yang ada, kita juga bisa berbagi dengan anak-anak di Pantiasuhan seperti ini. Ini adalah salah satu program yang ditawarkan Crystal Cruise. Dengan semangat You Care, We Care, Crystal Cruise selalu mengajak pesertanya berbagi menjadi volunteer di berbagai negara yang disinggahi. Selamat datang di Sihanokville. Rasanya beruntung sekali. Saya bisa berbagi tawa dengan anak-anak Kamboja. Melihat semangat mereka belajar. Juga berbagi pengalaman dan bertukar budaya. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih. Kami pun kembali ke kapal. Sushi Bar Restoran menjadi pilihan menarik untuk mengobati rasa lapar kami. Di sini tersaji hidangan terbaik dan lezat dari MasterChef kelas dunia. Chef Nobuyuki Matsuhisa atau yang dikenal dengan Nobu Shushi meniapkan koki terlatih khusus untuk Crystal Cruise. Sajian sashimi ini menawarkan berbagai macam menu inovatif yang dipengaruhi dari gaya Eropa dan Peru. Seperti yellowtail sashimi dengan jalapeno. Ini adalah sashimi dengan jalapeno. Ini menu signaturnya kami. Ini sangat-sangat yang menikmati dan orang-orang suka. Kitarakima. Hai, tozo. Potongan terakhir. Hmm, aishiii. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Thank you very much. Tak terasa kapal kami pun tiba di Singapura. Pengalaman berpesiar di atas kapal Crystal Cruise selama beberapa hari ini tidak akan pernah saya lupakan. Merasakan ketenangan dan kenyamanan hidup di atas kapal Plusier seakan waktu berjalan lebih lambat. Juga menikmati kemewahan dengan pelayanan kelas bintang lima. Kenikmatan itu pun terasa lebih lengkap setelah bertemu dan berbagi tawa dengan anak-anak yang membutuhkan kita. Metro TV, knowledge to elevate.